Kemenang Kabupaten Rokan Hilir mulai merekrut petugas panitia penyelenggara ibadah haji untuk musim haji tahun 2023. Calon petugas PPIH akan melaksanakan tes tertulis dengan sistem CAT pada tanggal 25 Januari mendatang. Sejumlah tahapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 sudah mulai dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh kantor kementerian agama Rokan Hilir. Saat ini kemenang Rokan Hilir sudah membuka pendaftaran calon petugas PPIH untuk musim haji tahun 2023. Saat ini sudah terdapat 27 orang calon petugas PPIH yang sudah mendaftarkan diri secara online. Dijadwalkan mereka akan mengikuti tes tertulis dengan sistem CAT pada tanggal 25 Januari mendatang. Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kemenang Rokan Hilir Haji Termizi mengatakan, tes tertulis calon petugas PPIH dilaksanakan pada tanggal 17 Januari. Namun ditunda hingga tanggal 25 Januari. Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya minat masyarakat untuk menjadi petugas PPIH, sehingga masa pendaftaran diperpanjang. Termizi menambahkan, perekrutan petugas PPIH tahun ini terdapat penambahan yakni petugas pembimbing ibadah perempuan. Pembimbing ini pada awalnya ditetapkan oleh Panitia Pusat itu harusnya ujiannya kemarin, hari Selasa. Namun ada surat susulan untuk, karena banyaknya yang ingin berpartisipasi, dikasih kesempatan untuk mendaftar sehingga diundur pada tanggal 25. lima insya Allah ujian kita nanti, itu tahap pertama di kabupaten. Ada pun petugas yang direkrut, tahun ini ada penambahan, terutama dari bimbingan ibadah bagi kaum ibu-ibu. Dia ada nanti penambahan petugas pembimbing ibadah perempuan. Para calon petugas PPIH akan melewati seleksi tertulis di tingkat kabupaten hingga provinsi.